LAPAK GAMING 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 pas aja gitu karena tim burn belum cukup hype ya terus juga Emily rohnya sebagai DPS jadi kayaknya lebih enak gaca Emily kalau emang burn itu nantinya sudah hype atau meta dan ternyata memang butuh Emily untuk jadi pelengkap biar tim burn lebih gila lagi gitu ya intinya faktor momentum sih car di PSK Emily ini enaknya digaca di momen yang pas gitu yang gua maksud momentum yang pas itu ketika nafalan nantinya banyak mengeluarkan monster yang dimana monster tersebut paling efektif dihajar sama tim burn ya kayak saingan yang ngeposting soal 20.000 mora di momen yang pas itu kan jadi makin rame karena bahannya ada udah siap gitu untuk digoreng terlebih yang masak juga salah satu saingan ya kan dan kalau ngomongin momentum dari yang kita udah lihat di trailer Natlan tiga karakter Natlan nanti yaitu Mualani yang gagal jadi saingan new village terus ada Sasuke sama Loli kecil yang gua lupa namanya ya tiga karakter asal Natlan ini punya kemampuan untuk mempermudah explore di region Natlan dan ini juga bisa dibilang jadi alesan gua juga lah untuk nge-skip Emily karena kalau belajar dari map Chenyu aja lu kalau punya Xianyun explore di Chenyu itu jauh lebih mudah cuy jadi gua rasa gua lebih butuh ketiga karakter itu ya ketiga karakter baru nanti di update Natlan 5.0 untuk kali ini kayaknya dari kalian juga punya pemikiran yang sama lah kayak gua at last but not least pendapat gua terkait Emily ya setelah gua cobain beberapa kali di akunnya Sully ketua dari JMK Army 48 thank you by the way udah menjemin akunnya Sully love you ya kalau dari segi damage ya cukup sakit nih karakter dia punya damage yang oke sebagai role of field ya DPS B5 ya kan performa di tim burn juga udah bagus nggak flop tapi emang ada ya DPS yang udah di tim idealnya masih berasa kureng gitu kayaknya sih nggak ada sih inget gua cuma kalau Emily di tim lain yang gua cobain juga jadi downgrade gitu tapi ya wajar yang penting di tim burn Emily udah bagus kalau dari segi desain buat gua ya gua lihat mukanya kurang momi dan kalau lihat desain baju gua pribadi kayak ngeliat Catherine ke NPC Catherine NPC Catherine di vermak aja gitu habis palette colornya agak mirip sama Catherine sayang banget sih menurut gua ya sama kayak bajunya Reden Shogun lah ya NPC Inazuma kan pakai kimono sopan gitu cuma Shogun karena Arkon jadi kimononya versi brutal pahanya kemana-mana ya kan belahannya kemana-mana ya definisi lu punya jabatan lu punya kuasa cuy yang terakhir gua reminder lagi gua cuma sharing aja alasan pribadi gua karena suka ada yang nanya kenapa nggak gacha Emily Bang ya jujur aja karena Primojem gua terbatas cuy jadi gua kudu mikir-mikir biar enaknya gacha yang mana buat akun gue kan dan kebetulan Emily ini nggak masuk kriteria lolos filter pertimbangan gacha cuy jadi gua harus pertimbangin lagi buat gacha Emily emang karakter yang lolos pertimbangan gacha kayak apa sih Bang yang tober yang gitu lah ya udah jadi ya udah gitu aja untuk video kali ini makasih buat kalian yang udah nonton seperti biasa yang belum subrek silahkan subrek yang udah membership makasih banyak jangan lupa like dulu sebelum mencabut so see you next time everybody and goodbye cuy